Halo Paises, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Kita akan ambil pula jawaban dari semesta untuk pertanyaan pribadi Anda, walau tetap lah ini berupa bacaan untuk banyak orang. Dari angel answer angka huruf sodiak jika jawaban Anda berbentuk itu. Baiklah, mari kita mulai apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan dalam live Anda. Asmara single berpasangan dan rezeki Anda. Banyak hal menyenangkan, banyak hal membahagiakan, akan Anda temui rasakan. Ada kemenangan-kemenangan, kemenangan sebuah poyek, kemenangan hati. Ada beberapa dari Anda yang seperti menjadi sorotan, menjadi pusat perhatian. Entah dari seseorang, entah dari orang-orang, dan siapapun itu yang dimaksudkan, baik yang Anda kenal, baik yang tidak Anda kenal. Ada prestasi-prestasi mungkin, untuk beberapa dari Anda dan itu membuat Anda menjadi sorotan. So, ada goal-goal, sepertinya untuk banyak dari Anda temui dan rasakan. Congratulations. Tampaknya 7 hari ke depan, ini saya rasa Anda berada di situasi yang boleh dibilang cukup sukses. Oke, berada di puncak sukses, apakah semacam itu akan mendapatkan kesuksesan? Apakah semacam itu? Baiklah, congratulations. Kita berpindah untuk asmara single. Asmara single. Anda di sini sepertinya, akan mendapatkan, atau mendengar mungkin, Atau mendapatkan kata-kata mungkin, yang membuat Anda kepikiran, yang membuat Anda overthinking, yang tidak mengenakan. Oke, untuk Anda yang single. Ini bisa jadi, seseorang mungkin mendekati Anda. But, ada kabar miring tentang Anda berhembus atau disampaikan kepada orang tersebut. Sehingga orang tersebut tidak jadi melakukan berdekatan lebih, misalnya terhadap Anda. Itu sebagai salah satu contohnya. Kenapa ada kabar miring? Karena mungkin Anda ini berada dalam sebuah persaingan. Mungkin orang yang mendekati Anda tersebut, ada orang lain yang ingin mendapatkan dia. Jadi, Anda seperti merasa sebagai saingannya, dan si orang tersebut tidak rela mungkin gebetannya, mendekati Anda dan kemudian dan kemudian. Oke, kabar-kabar miring, dihembuskan, gunanya untuk menjauhkan Anda dan dia tersebut. Ini sebagai contoh kasusnya. Oke, dan ya, Anda dianggap sebagai saingan berat, semacam itu. Karena Anda sangat besar berpotensi memenangkan hatinya. Jika memang jodoh tidak akan kemana, pesan untuk Anda. Baiklah. Apakah memang berhubungan dengan cinta? Atau mungkin case lainnya, sebuah proyek misalnya. Anda memang memiliki potensi besar untuk memenangkan proyek tersebut, tender tersebut. Dan Anda berada dalam saingan-saingan yang tidak sehat, dan kemudian, dan kemudian. Tujuannya menggagalkan Anda. Baiklah. Ya, mengingat Anda single bisa berarti luas, atau bacaan bisa luas, tidak melulu tentang cinta. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. So, di sini ada hubungan yang sedang tidak baik-baik saja. Sedang mengkomunikasi. Break, apapun istilah lainnya. Perang dingin mungkin, perang panas mungkin. Sebenarnya saling merindukan. Sebenarnya masih saling menyayangi. So, mungkin perbaiki cara komunikasi, jika ini saya sampaikan sebagai pesan untuk Anda. Yang tidak baik-baik saja. Cara komunikasi. Mungkin itu memang itu, itu, itu yang menjadi sumber masalah, tersulut, menyulut, semacam itu. Komunikasi yang main hajar saja, tanpa prakata, tiba-tiba menunjukkan jari saja. Itu yang perlu menjadi koreksi. Ya, untuk Anda yang tidak baik-baik saja. Dan ya, sebenarnya saling merindukan. Sebenarnya saling sayang. Oke. Kita berpindah untuk Anda yang baik-baik saja. Saya rasa di sini, Anda mungkin memang tampak baik-baik saja. Tapi serasa ada ganjalan. Ada yang memendam ganjalan dalam hati. Nah, walau baik-baik saja, biasa-biasa saja. Tapi sepertinya ada yang memiliki ganjalan dalam hati. Tidak disampaikan. Entah karena alasan satu dan lain hal. So, mungkin perlu komunikasi yang santai. Yang berbicara dari hati ke hati. Sehingga, apa yang menjadikan ganjalan dalam hati bisa tersampaikan dengan damai. Dan bisa mendapatkan solusi yang damai. Melakukan komunikasi yang hangat. Semacam itu. Untuk, ya, menyampaikan isi hati. Ganjalan dalam hati. Sehingga clear. Semacam itu. Masukkan pesan atau apapun untuk Anda. Berpasangan yang baik-baik saja. Besar, kecil itu level ganjalan dalam hati Anda. Sampaikan. Kita berpindah untuk kewangan bisnis dan karir Anda. Ada three, top, small. So, semuanya akan baik-baik saja lagi. Sebentar lagi akan sembuh. Sebentar lagi akan pulih. Sebentar lagi akan bergerak kembali. Untuk Anda mungkin yang menderita kesakitan, bersituasi tidak baik dalam keurusan keuangan bisnis dan karir Anda. Sementara, Anda yang baik-baik saja. Sepertinya, Anda akan semakin berlari. Bisa berlari. Yang sudah berlari, baik-baik saja. Lancar-lancar saja. Saya ibaratkan berlari. Anda, lari Anda akan bisa semakin cepat. Semacam itu. Yang berjalan bisa berlari. Yang berlari semakin berlari. Yang sudah berlari-lari semakin berlari dengan cepat. Saya rasa semacam itu. Perbaikan akan semakin terjadi dengan cepat. Nah, untuk bacaan lainnya mungkin seperti itu. Dan ya, akan ada kesembuhan dan ada perbaikan. Untuk urusan keuangan bisnis dan karir Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari seseorang. Sementara saya mensafel kartunya. Silahkan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, Silahkan Anda faus. Dan ini adalah jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda. Walau tetaplah ini bacaan untuk banyak orang. Remain positif. Menghadirkan hal-hal yang positif. So, berpikir positif. Berafirmasi positif. Akan datang positif. Berpikir negatif. Overthinking. Akan mendatangkan hal negatif pula. Positif datang positif. Demikian pula negatif. Negatif datang negatif. So, ini mungkin saya ingin sedikit menambahkan. Tetap semangat dan berpositif pria. Baiklah. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang. Tanggal bulan tahun kelahiran, penjumlahan tanggal bulan tahun baik. Angka baik mungkin. Kode-kode apakah. Ya, harap sesuaikan dengan yang Anda maksudkan. Cari bantuan jika memang Anda membutuhkan bantuan. 97, 15, 32, 22, kolaborasi, kerjasama. Angel number untuk Anda, 22, 89, 61, 46, 8, 5, 2, 8. Atau 22, 22, di sana. Kita berpindah untuk huruf 3. Jawaban Anda berbentuk huruf. Nama tengah, depan, belakang. Panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan. Singkatan, instansi, Ki, C, C, G, D. Blok-blok, plat-plat, D, K, plat Bali. S, mungkin mewakili Semarang. Kota Semarang. X, R, T, Y, A, plat nomor Semarang. Z, L, U, G, S, B, Surabaya, Jakarta. Atau mungkin di sini kota Bandung. Ya, mewakili nama kota. Ki, C, Jakarta. Atau Jerman, berbentuk negara. Jepang, W, O. Baiklah. Kita berpindah untuk Zodiac. Jika jawaban Anda berbentuk Zodiac, inilah dia. Libra. Lysus. Virgo. Gemini. Aquarius. Leo. Taurus. Aquarius. Libra. Scorpio. Leo. Gemini. Ini adalah Zodiac orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan. Membawa kabar baik. Rejeki prospect. Hadiah menghangatkan hati. Leo Capricorn. Leo. Paisers. Intinya adalah yang baik-baik. Capricorn. Gemini. Taurus. Libra. Sagittarius. Scorpio. Cancer. Baiklah. Kita akan ambil not to self atau pesan lainnya untuk Anda. Anda terlalu sibuk meragukan diri Anda sendiri, sementara orang lain merasa ingin punya potensi seperti Anda. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih.